Kerajaan tertua di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya agama Hindu dan Buddha. Hal yang penting pada masa periode kerajaan Hindu-Buddha mempengaruhi perjalanan religi di Indonesia yang kemudian pengaruhi bangsa lainnya. Nah berikut ini 6 kerajaan tertua di Indonesia. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Perkembangan agama Hindu-Buddha Sudah sejak 130 Masehi Dalam sejarah, kerajaan tertua di Indonesia sangat dipengaruhi kedua agama tersebut sebelum munculnya kerajaan Islam. Berdasarkan runtut sejarah, ini urutan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kandis Kerajaan ini diakini sudah ada sejak sebelum Masehi yakni mendahuli Moloyow atau Dharma Seraya. Di kerajaan Kandis terdapat dua tokoh yang dianggap paling eksis yaitu Pateh dan Tumenggung. Nenek Moyang Lupuk Jambi diakini berasal dari keturunan Waliwah Raya Iskandar Zulkarnain yang diketahui bernama asli Maharaja Aris Maharaja Depang dan Maharaja Diraja. Ketiganya berpencar dan mencari tempat tinggal yang baru Maharaja Aris pergi ke Banda Ruhum kemudian Maharaja Depang pergi ke Bandar Cina dan Maharaja Diraja pergi ke Pulau Emas atau Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas Maharaja Diraja beserta rombongan mendirikan kerajaan yang dinama dengan Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau Daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang subur dan hijau pastinya juga dikelilingi oleh sungai yang cernih Kerajaan Salakan Negara adalah kerajaan pertama yang didirikan di daerah Jawa Barat Menurut cacatan sejarah yang ada bahkan berdasarkan naskah wangsa kerta Bustaka Raja Raja Ing Bumi Nusantara dijelaskan Salakan Negara merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara Banyak ahli dan sejarawan yang mengakui hal itu seperti misalnya Hussein Jejah Diningrat Tim Ahmad Hasan Mu'arif dan juga Halwani Mikrob dalam penelitian yang mereka lakukan Mereka sama-sama menyusun temuan di dalam tulisan ulasan dan buku Untuk pendirinya Dewa Warman adalah seorang duta keliring berdagang dan berantau dari Palawa Barata atau India yang menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat Kerajaan Kutai disebut sebagai kerajaan tertua di tanah air Menurut sejarah kerajaan ini berdiri di abad 5 Masehi Lokasi kerajaannya berada di tepian Sungai Mahakam yaitu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Di kerajaan ini masyarakat terbagi menjadi dua golongan Golongan tersebut berdiri dari Brahmana dan Kesatria Sementara itu dari segi agama masyarakat di kerajaan ini lebih cenderung terpengaruh oleh ajaran agama Hindu Ada banyak bukti yang memperlihatkan masyarakat Kutai beragama Hindu Salah satunya adalah aksi Raja Mullah Warman bersama para Brahmana membangun sebuah tempat ibadah khusus bagi umat Hindu Kerajaan ini memiliki peninggalan berupa tujuh batu tulis atau Yupa Yupa ini ditulis memakai bahasa Sang Kestra dan setiap kalimatnya memakai huruf Palawa Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara pusat pemerintahannya berada di Pokor Jawa Barat Berdasarkan buku tertulis yang ditemukan Kerajaan Taruman Negara dipengaruhi oleh budaya Hindu India Diperkirakan kerajaan yang satu ini berkembang pada tahun 400 hingga 600 Masehi Terdapat tujuh macam prasasti peninggalan Kerajaan Taruman Negara yang terbesar di berbagai kabupaten Berdasarkan prasasti Tijiaru Teun Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat yang terbentang dari Jakarta Bogor hingga Ceripun Kerajaan Holing atau Kalinga berlokasi di wilayah Jawa Tengah Keberadaan Kerajaan Holing telah ditunjukkan dengan berbagai bukti akurat Salah satu bukti yang menunjukkan Holing memang sebuah kerajaan adalah adanya utusan dari Tiongkok pada tahun 647 dan 666 Masehi Ada utusan Tiongkok yang datang ke lokasi kerajaan kedatangan utusan ini didukung oleh kesaksian dari seorang pendeta Buddha bernama Aiching Sang pendeta menyebutkan bahwa Winning utusan dari Tiongkok pernah datang ke Holing Salah satu hal menarik dari kerajaan ini adalah raja yang memimpin rakyatnya Raja tersebut adalah Ratu Sima yang merupakan seorang wanita Ratu Sima dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan selalu berlaku adil kepada rakyat Pemerintahan Melayu yang menjadi satu dari nama-nama kerajaan tertua di Indonesia Pemerintahan Melayu ini terdapat di daerah Jambi yaitu di sepanjang sungai Batang Hari Namun sejarah lain mengatakan kerajaan ini berlokasi di semenanjung Malaysia Kisah mengenai sejarah ini tertulis di kitab para raton dan negara kerta gama pada abad ke-13 lewat kitab tersebut dipisahkan bahwa Raja Singasari datang ke Melayu Tujuan Tujuan dari perjalanan tersebut adalah untuk menghalau kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Raja Kubilaihan Kerajaan Mongol pada saat itu ingin menguasai wilayah Asia Tenggara Raja Singasari dan pemerintahan kerajaan Melayu bekerja sama dengan niat kerajaan Mongol urung diwujudkan Pada akhirnya kerajaan Mongol gagal menguasai Asia Tenggara Sang Raja Singasari pun memberikan hadiah Arca Buddha kepada kerajaan Melayu Nah itu tadi 6 kerajaan tertua di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Terima